Intro Nasi makan ikan malem-malem boleh apa enggak ikan koi Pernah gue bahasi kontennya Tuh, gue kasih linknya di atas Tapi malam ini mumpung gue lagi nyantai nih, liburan Gue kasih makan nih Sebenernya kurang lebih kalau gue boleh ulang gini Boleh-boleh aja enggak ada yang larang Tapi teman-teman harus tahu minusnya atau kekurangannya Ikan koi ini sebenernya ikan yang kalau malam dia tidur Jadi kalau tidur otomatis pencernaannya agak beristirahat harusnya Kalau kita kasih makan jadi bekerja Lalu harusnya kita backwash kan Eh backwash Water changing ya ganti air Kurangin air ganti air tuh sore Harusnya dari malam sampai besok pagi dia Airnya harus bersih Nah kalau gue kasih makan Sisa pakan Lalu koi nya nanti 2 jam lagi bakal pup Kolam gue akan jadi kotor malam ini Otomatis parameter airnya jadi kotor Jadi dalam sehari Waktu bersih kolam gue jadi berkurang Nah jadi itu tuh kekurangannya Kekurangan lainnya Ada yang bilang karena pencernaannya tidak bekerja maksimal pada malam hari Jadi ikan koi juga pas makan ini Daya serap Pakan tersebut Ketubu ikan koi kita jadi kurang maksimal Gitu temen-temen Tapi buat gue Unperfect is perfect Jangan lu bandel ngasih makan ikan koi lu malem-malem Tapi sekali-sekali Ya why not lah Kayak kita manusia Makan malem jelek Cuman sekali-sekali lu mau ngasih makan malem Ya kasih aja Contoh kalau lu nanya gue Kenapa lu ngasih makan malem yan? Iseng Yes Yang kedua Gue habis jalan-jalan sama keluarga gue ke kebupaten lah Keluar kota Bandar Lampung agak jauh Dari pagi sampai maghrib Pagi baru gue ngasih makan sekali Tadi pulang sore gue kasih sekali Nah ini malam lagi sekali Jadi inti gue berstoran aja sih intinya Tiga kali hari ini gue kasih makannya Kurang tapi Nggak juga kedigitan Karena kan gue lagi usahain koi gue gendut-gendut Atau balki-balki jumbo-jumbo ya Jadi gue nggak mau rugi Biar mereka nggak kecolongan Atau kekurangan makan dalam Perharinya ya Khususnya hari ini Gitu temen-temen Jadi kalau dibilang boleh apa nggak Nggak boleh sebenernya Walaupun kalau dikasih sekali-sekali Ya boleh-boleh aja Cuman kalau lu ngasihnya Pakannya malam-malam sering-sering Saran gue sebagai penghobikan koi Jangan deh Karena ikan koi lu jadi gampang sakit Kolam lu airnya jadi Makin gampang buruk parameternya Gitu temen-temen Ini ikan koi gue yang gede-gede ya Gue review ya tuh Kohaku yang paling atas tuh Walaupun ada bocor hitam Jadi udah jadi sanke sebenernya Cuman gue masih sebut dia Kohaku aja Lalu yang gede-gede lagi tuh Masih nyelem Ada Sekilas lu pasti ngeliatnya kayak Saragoy Tuh yang itu tuh Walaupun dulu tuh gue beli Ke Mas Husnul Koi Dia bilangnya ini Ikan ciptaan gue nih Ciptaan Tuhan sih Maksud gue Dia yang hasil breathingan Ini kan cagoy sebenernya Cuman warnanya agak kayak hijau-hijauan Nih dia nih Kayak abu-abu dikit Tapi abu-abu juga kagak Nah jadi emang itu sebenernya cagoy Tapi kayak Saragoy Kata Mas Husnul Gitu Ini dari Hoshikin Farm Jepang Itu Hoshikin Farm Jepang 5 step Ini 3 step Gak tau tuh bakal bulky apa enggak Pattern sih udah keren banget ya Kemungkinan male Yang satu kemungkinan female Karena punukannya nih Yang ini yang 3 step Udah ada punukan Ada chance besarnya masih ada Nah ini yang gede nih Ini Dainichi Jepang nih Cue lama Merah banget Tapi serius Ini Impor juga gue lupa Marudo apa ya Sunke tuh Eh Soa 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 Patternnya kurang bagus Agak bagus bukan kurang bagus Tapi yang kiri Bodi kirinya Warnanya gak seimbang Kosong putihnya Lumayan banyak Karasi gue ada Satu Dua Tiga Ini lokal nih Marudo Jepang Yang ini kayaknya Mel gak ketolong nih Gak bakal bulky Yang dua ini Gue akan review 6 bulan lagi deh Yang satu sih udah mulai bulky Temen-temen Gitu Nah lo gimana nih Apakah Temen-temen masih ada yang ngasih makan Malam-malam hari ikan kuenya ada disini Kalau sekali-sekali jangan tenju tangan Tapi kalau lo bilang Gue tiap hari malam-malam gue kasih Nah tenju tangan deh Dan inget saran gue tadi Jangan dibiasain sih Yakin deh Koi lo sering sakit pasti Gitu ya temen-temen Diusahain dari pagi sampai sore aja Lalu sore Lo kasih makan terakhir itu Misalnya jam 5 2 jam setelahnya Yaitu jam 7 malam Di water changing Ingat water changing itu apaan yan Lo mengurangi air Dibuang 10-20% dari volume air kolam lo Lo isi lagi air baru Kalau lo bilang Gue tapi udah dripping waternya 24 jam Yaudah gak perlu lagi water changing Tapi kalau lo nanya gue Perlu juga sih water changing Karena Kalau lo dripping water Cuman air baru doang masuk Parameter air lo menjadi baik Tapi Air yang kotor masih ada Amonianya masih tinggi Kalau water changing Airnya gue buang 10-20% Amonia berkurang dong Gue isi lagi air baru Logika gue sih Ya Tentunya Parameter air gue menjadi lebih Bye Itu teman-teman Salam Satu hobi Salam Siki go Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Like haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax